bismillahirrahmanirrahim hari ini lagi hujan tadi ke pasarnya juga itu hujan-hujanan oke kita langsung food prep aja ya mams jadi yang pertama itu aku mau simpan cabai besar merah ini aku tadi beli 1.4 kg dan juga cabai besar hijaunya aku beli 1.4 kg juga harganya sama ya 5.000 dan aku beli sawi putih ini aku harganya 8.000 terus aku beli oyong oyong ini lumayan agak mahal tadi ini cuma 3 tapi harganya itu 10.000 ini aku beli tahu 5.000 tahunya ini sudah aku cuci aku cucinya 2 kali pertama pakai air biasa terus pakai air minum dan aku simpan juga ini pakai air minum ya mams ini labunya tadi aku beli harganya 2.000 untuk harga pastinya tiap daerah beda-beda ya mams untuk timun aku beli cuma 1 harganya 2.000 jagung ini semuanya 10.000 dan labu siam harganya 5.000 untuk wadahnya ini aku satukan dulu ya mams karena aku belum punya banyak wadah buat food prep nah ini wortelnya aku beli 2.000 khusus untuk sayuran yang tadi sebelumnya sudah aku cuci kecuali sawi dan juga seperti bayam dan kangkung ini aku belum cuci ya mams aku paling cuma buang bagian akarnya dan daun-daunan ini aku masih satukan sekali lagi karena belum punya wadah untuk food prep bawang merah dan bawang putihnya aku beli harganya 5.000 ya mams kali ini aku gak beli bawang banyak karena aku bakalan dapat kiriman dari mama aku salah satunya ya bawang merah bawang putih ini adakah yang samaan sama aku yang masih selalu dapat stok kiriman dari mama tersayang ini aku beli kentang 2 biji aja harganya 5.000 oke segitu nah belanja sayur dan protein hewani kali ini aku palingan targetnya itu kalau sayur bisa sampai seminggu ya mams tapi untuk protein hewani yang lainnya sendiri ini paling 3 hari karena aku juga bakalan dapat kiriman dari mama aku untuk protein hewani nya yang lain nah aku tadi belum review tempe sama rawit tempenya itu aku beli 10.000 rawitnya itu aku beli 5.000 nah ini aku tadi juga beli ayam seekornya itu 60 dan ikan tenggirinya itu 1.000.000 dan aku beli itu 1.000.000 lebih dan lewat video ini aku bakalan jelasin juga cara aku siapkan MPAC anak aku mengingat aku kan ibu anak 4 juga pekerja nah cara aku dalam menyiapkan MPAC anak aku itu jadi biasanya aku bakalan buat untuk 1 sampai 2 hari gak pernah nyampe 3 hari ya mams sebenarnya bisa tapi aku sendiri belum coba dan untuk 2 harian juga ini baru aku terapkan di anak keempat aku ini sekarang umur anak aku itu 8 lagi berapa hari 9 bulan ya mams tepatnya nah untuk makanannya sendiri itu dia sudah 3 kali makan berat dan 2 kali nyemil nah ini aku lagi buatin dia cemilan alpukat susu nah biasanya untuk 1 buah alpukat itu gak bakalan dihabiskan sama anak aku buat nyemil jadi 1 buah itu aku bakalan bagi 2 dan setengahnya itu bakalan aku simpan di wadah yang kurang lebih seperti ini aku pisahin dulu yang bakalan aku simpan bagi yang masih setia nonton video aku sampai detik ini makasih ya dan bagi teman-teman yang baru gabung di youtube channel ku terima kasih juga terus support channel aku ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe tentunya biar aku terus semangat untuk buat video-video dan untuk yang aku akan berikan ke anakku untuk dikonsumsi sekarang juga itu aku akan campurkan sufor tapi sebenarnya yang paling bagus asip ya maaf tapi aku gak punya asip jadi ini yang sebelah itu bakalan buat dikonsumsi langsung dan yang sebelah ini bakalan disimpan aku simpannya di kulkas bawah ya mams next ini aku mau tunjukin buat MPAC 4 bintang anak aku yang bakalan jadi makan pagi, siang, dan malam karena ini aku buat sekalian dengan makan malam hari ini jadi 3 bakalan aku simpan dan jadinya ini bakalan 4 porsi sebelumnya sebelum menyimpan aku siapkan wadahnya kurang lebih seperti ini iya mams jadi wadahnya itu harus food grade dan wadah yang satunya itu memang untuk yang bakalan dikonsumsi hari ini ini aku sudah kukus dan sudah blender jadi aku bagi menjadi 4 untuk makan pagi itu gak sebanyak makan siang dan malam ya mams ini sudah aku tutup ya dan aku simpan modelnya seperti ini jadi ini untuk makan siang, makan malam, dan itu untuk sarapan itu tadi alpukatnya yang bakalan aku pakai besok untuk nyemuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati